Oke, kembali lagi bersama gue Sebenernya Gue akan mengunboxing Helm AGV K3SV Tartaruga yang baru aja tadi gue beli Tadi siang Gue suka banget Helm ini, soalnya Satu Grafiknya keren banget, ada kura-kura Juga nomor rosinya Yang 46 Kedua, ada Tanda tangan rosinya, depannya itu keren banget Gue pilih helm ini karena Yang ketiga itu juga Karena entry level Karena budget gue Sedikit Jadi gue gak bisa beli yang Mahal-mahal Yaudah Langsung aja kita coba unboxing Tapi ini sebenernya bukan Unboxing yang bener-bener unboxing Karena gue udah Pake helm ini tadi pas beli Soalnya Karena helm gue gak ada lagi Jadi yaudah Terpaksa deh gue pake Jadi ini dalamnya kayak gini Coba kita buka dulu ya Ini dalamnya kayak gini Ada covernya Buat melindungi helm ketika Lagi Dikirim Ke sellernya Aduh Aduh Susah banget nih Gue cuman menggunakan serpangan Gak ada yang bantuin Oke jadi ini helmnya Dibengkus dengan Musa-musa gitu lah ya Packing dari dalamnya Mari kita lihat Ya Ya ini helmnya Ada tanda tangannya Dan logo AGV-nya itu Gede banget Ventilasinya banyak Buat supaya Gak kepanasan Nih K3SV Gue suka banget ini Gue beli ukuran XL Karena Kepala gue gede banget Dan itu hampir gak ada men ukurannya Jadi ya Sudahlah Beli XL Ini juga udah Sempitan banget Tuh liat Keren banget kan Gue emang suka sih Dari dulu Pertama sebenernya Gue sukanya Kayanya mau beli K3SV yang chicken Tapi setelah Rekomendasi dari temen gue Tapi Jadinya gue gak jadi juga Beli K3SV itu Soalnya Udah keluar K3SV yang baru Waktu itu Waktu itu Juga gue Nemuin helm bagus Tapi Sayangnya gue Sedang tidak ada duit Jadi Ya sudah Ya ini tas AGV-nya Yang dapet dari sana Seperti ini Bentuknya Kita buka Ini pin lock-nya Gak gue pasang Karena gue pikir Nanti aja Tadi cepet-cepet sih Jadi aja Ini Buko manualnya K3SV Dengan stiker AGV Buko manual K3SV Tartaruga Gue seneng banget helm ini Sekarang ada di tangan gue Jadi Tadi gue itu kesana Hujan gede Jadi aja Terus dikasih ini Baklava Trisellernya Sellernya baik banget Ngegratisin segala macem Oke Jadi sebenernya ini gue lepas Yang buat Cheeknya itu Karena gue Gak enakan Pake Yang cheeknya itu Oke Jadi Ini helmnya Oke Kita pindah dulu Helm baru Jadi gue harus hati-hati Memperlakukannya Karena Belum juga 6 jam Kayaknya Semua gue pindahin Sini Balaklava Dan Busa-busa Oke Ini jadi Kelengkapannya Seperti ini Dari Box Helm Kemudian Ada Buku manual Pinlock Nah ini sebenernya Bukan Gratisannya Bukan Ini tidak termasuk Ini yang Balaklava Itu gratis Dari sellernya Kemudian ada Tas Pinlock Buku panduan Jadi Basically Gue sangat suka Helm ini Karena Ini terang banget Tentu Juga dengan grafiknya Kura-kura Dengan Dua buldog Gue gak tau Gue gak tau Apa artinya Tapi Pasti ada Di google Pasti ada Waktu itu Kalau gak salah Gue search Tapi gue lupa Apa artinya 46 Yaitu Rossi Helmnya Rossi Jadi sebenernya Jadi sebenernya Gue ini Belinya yang K3SI Bukan yang Gipi Corsa Karena Gipi Corsa Itu sangat Mahal Dan gak cukup Di budget gue Jadi Helm gue Yang lama Itu KYT Iannone Yang Lecis Gue beli Sekitar 850 Waktu itu Waktu pada Jamannya Ya mungkin Sekarang Entah udah Naik Entah udah Turun Jadi Helm itu Gue jual Untuk Membeli Helm Yang ini K3S Tartaruga Ya jadi Intinya Gue seneng Banget lah Bisa dapet Helm AGV Akhirnya Setelah Sempat Bingung Mau ambil Nolan Atau AGV Tapi Akhirnya Dengan Segala Keyakinan Gue Gue beli AGV Aja Karena Grafiknya Grafiknya Yang pertama Kali Gue Hitung Sangat Bagus Unik Gitu I Catchy Banget Catchy Banget Buat Dilihat Orang Ya Bukan Maksud Itu Sebenarnya Tapi Boleh Itu Keren Lihat Ada logo AGV Di bawah sini Kanan Kanan Kiri Oke Guys Jadi Itu Video Unboxing Gue Kali Ini Mungkin Kalau ada Salah Kata Ya Maaf Karena Ini Merupakan Video Pertama Gue Mungkin Selanjutnya Akan Gue Update Update Lagi Dengan Video Yang Seputar Ini Atau Yang Lainnya Juga Bisa Oke Thank you For Watching And Subscribe Comment And Like This Video Thank you All